Pemilihan dan pemasangan batu Pengawas, dinas, dan PPK melakukan observasi ke lokasi setelah ramainya pemberitaan mengenai rusaknya bronjong senilai 1,2 miliar lebih yang baru selesai dikerjakan Setelah dilakukan inventarisir sebab kerusakan yang timbul, PPK menyimpulkan ada kesalahan pemasangan dan pemilihan batu yang dilakukan oleh rekanan sehingga berdampak pada kerusakan di sejumlah titik bronjong Dalam teknis pemasangan isian bronjong, batu dengan ukuran kecil tidak diperbolehkan ditempatkan di bagian sisi-sisi bronjong Kekeliruan inilah yang menjadi sebab utama jebolnya bronjong Sebab, saat air sungai meluap, gesekan batu pada kawat dapat menyebabkan putusnya anyaman Jika tidak segera ditangani, kerusakan itu dipastikan akan semakin parah Ini persoalan bagaimana kita laksana penyusunannya, harusnya kan dikunci dia sebagai penyusunan, bukan berarti dia besar kemudian tengah-tengah kosong Kan sama saja sebenarnya, kalau dia kecil kalau di luar ya pasti lepas dia, dia kan dipakai yang lebih kecil dipakai untuk dalam Ya salah-salah yang tumpukan batu yang besar, dan itu bronjong memang tidak ada spasi dalam pengertian tidak punya buruhan Ya dia pasangan batu kosong aja, dan dia diikat dengan kawar awal jong Nah karena dia nggak padat ya tentu, kesempatannya dia akan diperlukan Tapi tadi tata laksana lebih tepatnya sebenarnya Ada yang keliru di fitur? Tata laksananya, sebagian besar memang sudah menunuhi, tapi banyak juga posisi-posisi yang tidak menunuhi Ya, jadi itu memang kita aku itu harus butuh perbaikan Akibat hal tersebut, Dinas PUPR sebagai pengguna jasa tidak akan menerima PHO dari kontraktor sebelum pekerjaan itu diperbaiki PPK pun segera memberi instruksi perbaikan dengan dua opsi pembenahan Yaitu membongkar sebagian bronjong yang rusak atau membuat susunan anyaman lebih rapat Jika instruksi ini tidak diindahkan, PPK akan melayangkan surat teguran kepada CV Karisma Mandiri sebagai penyedia jasa Dari pesisir Barat, Ferry, Saburey TV, melaporkan